Ratusan siswa madrasa aliyah negeri berbes menggelar doa bersama dan sholat goib untuk korban kekerasan rohingya. Sementara itu, warga kudus diminta tidak terprovokasi untuk ikut aksi rohingya di Candi Borobudur. Krisis kemanusiaan di Rahim Myanmar mengundang empati berbagai kalangan, termasuk siswa madrasa aliyah negeri berbes. Siswa menggelar doa bersama dan sholat goib di masjid lingkungan sekolah bagi warga rohingya korban kekerasan. Kegiatan ini juga sebagai bentuk nyata kepedulian generasi muda, seperti solidaritas yang dipelajari dari kurikulum sekolah. Kami juga sebagai bagian warga muslim sedulunya yang merasa prihatin. Mudah-mudahan tragedi kemanusiaan yang ada di Kudus, Jawa Tengah, forum koordinasi pimpinan daerah menggelar pertemuan dengan forum kerukunan umat beragama. Dalam pertemuan tersebut, disepakati warga kudus tidak perlu ikut aksi masa di Candi Borobudur. Dalam pertemuan yang dipimpin Kapolres Kudus, ajakan memutihkan Candi Borobudur Jumat mendatang, dianggap tidak ada kaitan dengan apa yang terjadi di Myanmar. Polda Jawa Tengah pun tidak memberi izin kegiatan itu. Borobudur merupakan warisan peninggalan dunia yang harus dijaga bersama dan tidak boleh digunakan untuk kegiatan di luar acara kebudayaan. Kapolres Kudus, Agus Manggurning, mengimbau solidaritas rohingya disampaikan melalui doa bersama. Karena apa yang ajakan-ajakan untuk memutihkan Candi Borobudur tidak ada kaitannya dengan apa yang terjadi di Myanmar sana. Karena itu melalui para tokoh-tokoh agama ini kami mengimbau supaya para tokoh-tokoh agama ini menyampaikan kepada umat, kepada masyarakat kudus supaya tidak terprovokasi untuk ikut berangkat ke Magelang. Dalam pertemuan disepakati juga seluruh umat beragama di Kabupaten Kudus selalu menjaga kerukunan umat beragama dan tidak akan terpancing isu sara yang bisa merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Caskuat dan Rahman Pratama, Berita 1, Brebes, Kudus, Jawa Tengah.